Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Broman, saya Diana Fissa Kembali lagi di program Broman Podcast Edisi Ngerit Ngobrol seru bareng guru dan murid Nah teman-teman, penasaran gak siapa tamu kita kali ini yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Dr. Ryo Armanda Agustian Serjana Hukum, Magister Hukum Dan sekaligus Ketua Purnabas Kibraka Kota Pangkapinang Assalamualaikum kakak Nah gimana kabar kakak hari ini? Kan kita waktu itu udah lama gak ketemu kak Nah kan kakak udah dateng nih ke studio Broman Podcast Man 1 Pangkapinang Pasti mau dong kita ngobrol-ngobrol tentang pemuda, generasi muda-mudi sekarang kan Nah menurut kak Ryo, gimana nih pandangan kak Ryo tentang generasi muda di masa kini? Oke, terima kasih Yang pertama memang ya keseluruhan dengan generasi muda Ini merupakan tonggak ya Tonggak artinya itu kemajuan suatu daerah Artinya secara keseluruhan generasi muda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin Pemimpin di suatu daerah bahkan sampai dengan pemimpin negara Seperti itu Jadi diharapkan generasi pemuda ini sekarang ini adalah memberikan hal-hal yang positif Ya disaat kita mau menolong Indonesia Mas 2045 nanti Nah kak Ryo kan memiliki jabatan sebagai ketua PPI Indonesia nih Yang berada di rumah tokoh pemimpinan Menurut kak Ryo seberapa efektif sih Pas Kiberaka untuk generasi muda sekarang? Oke, jadi memang di dalam Purnapas Kiberaka Indonesia Ketua Pemimpinan saat ini yang saya penuhi Memang di dalam prosesnya Pas Kiberaka ini merupakan salah satu kegiatan positif Yang harus dilaksanakan oleh pemuda Tentunya dalam prosesnya ada tahapan-tahapan seleksi seperti itu Artinya di saat seseorang sudah berpilih menjadi Pas Kiberaka Dia harus menjadi generasi muda Artinya menjalankan proses yang menjadi lebih baik Dalam proses kegiatan 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 tentunya Tentunya bukan di saat dia menjadi Pas Kiberaka Nama baik sekolah, nama baik pribadi, nama baik keluarga Ada di pendaknya seperti itu Tentunya di saat menjadi Pas Kiberaka Tentunya mereka adalah orang-orang diwihat Yang terpilih dari sekolahnya seperti itu Berarti Pas Kiberaka ini sudah pasti kayak orang-orang yang terpilih gitu ya Kak Kayak untuk mewakilkan sekolahnya sebagai lembagakan sebagainya Oke, betul Karena kenapa di saat mereka menjadi Pas Kiberaka Tentunya prosesnya ada seleksinya Jadi proses ini tingginya Terus wawasan kebangsaannya Sampai dengan keperibadian Karena itu penting Karena pada saat mereka sudah terpilih Artinya mereka menjadi Pas Kiberaka Ada tanggung jawab yang harus mereka laksanakan Salah satunya menjaga lebih baik Sebenarnya Pas Kiberaka sebagai salah satu kegiatan positif yang ada di masyarakat Mereka kan pasti ada yang namanya bantuan suasana nikam Nah, menurut Kak Ryo Pas Kiberaka tuh gimana sih? Berat gak kira-kira menurut Kak Ryo? Oke, kalau untuk menjadi Pas Kiberaka Ya, tentu proses tadi Sampai dengan ada tahapannya Di saat mereka sudah jadi Pas Kiberaka Tentu ada tugas yang tanggung jawabnya Tidak hanya tanggung jawab menjaga sekolah Tentunya tidak hanya terhadap organisasi Tapi juga terhadap masyarakat Mereka harus hadir Memelenggap berbagai kegiatan yang sifatnya positif tadi Misalnya diminta Gotong Loyo Diminta kegembar Termasuk juga kegiatan ada penanaman Penanaman Mangrumi atau penanaman baratnya Yang berkaitan dengan kebelaksunan Seperti itu Artinya pas Kiberaka ditugaskan Dari organisasi Dan itu dia harus siap dalam proses Menjalankan dia sekolah-kolah Seperti yang sama Pas Kiberaka Kalau menurut Kak Ryo nih Dari kacamata seorang dosen Dan juga sebagai kakak paski Sekarang ini apa sih perlaku-perlaku remaja Yang cukup menghawatirkan Oke, ini penting sebetulnya Di saat kita melakukan kegiatan positif Tentunya kita akan menjadi contoh bagi orang lain Saya mencontoh misalnya di sekolah Ada kegiatan yang dilakukan oleh sekolah Yang kegiatan positif dengan oleh siswanya Salah satunya pas Kiberaka Maupun kegiatan-kegiatan seperti OSIS Ada impactan dan sebagainya Tetapi di sisi yang lain Kawan-kawan yang lain Yang tidak melaksanakan kegiatan positif Dia ada melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu Nah, contohnya apa? Kegiatan yang pakai nakal remaja Ada Taurang misalnya Ada misalnya boros sekolah Terus juga bahkan ada yang Ibaratnya pelajar yang menurun Dan sebagainya Nah, tapi juga ada yang eksternamnya Ada yang misalnya batap liar Dan sebagainya Harapan kita bisa Jadi pas pembakar Terus saat dia di sekolah Dia melakukan kegiatan-kegiatan positif Karena itu perhubungan dengan masa depannya juga Seperti itu Nah, sering Kan bisa kan sering banget ya, Kak Berbawa dicer Kayak imbauan alas Tauran Kayak gitu kan, Kak Nah, tanggapan Kak, Kak Kalau jika ada anak pas Kiberaka Atau pemuda masa kini Yang ada ikut Tauran Kayak gitu Gimana menurutmu? Kalau dia sudah menjadi pas Kiberaka Artinya kan ada tracer Dia ada talun jawab Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif Jangan kau melakukan Tauran Terpikirkan tuh tidak Kalau seandainya dimiliki pas Kiberaka Tapi yang tadi kan Maka seandainya di luar Pas Kiberaka Tentunya ini yang sangat kita sayangkan sebetulnya Makanya peranan dari sekolah Peranan dari guru Peranan dari orang tua Ini penting Untuk proses kegiatan-kegiatan positif Yang dilakukan oleh remaja Nah, kira-kira menurut Kak Penyebab pemuda dan remaja Sekarang melakukan hal-hal Kalau kayak tersebut itu Apa Pak? Oke Saya menurutnya ada dua hal Yang pertama Faktor internal Faktor internal Artinya faktor yang ada di dalam dirinya Artinya Seperti misalnya Dia dalam dirinya Sulit untuk melakukan hal-hal Yang positif Terus juga dia sulit menegadikan Sikap perilakunya Karena padanya tidak mengikuti kegiatan yang positif Misalnya pekerja sekolah Dia tidak mengikuti kegiatan Tidak mengikuti kegiatan oleh rakan Sebagainya Itu faktor-faktor seperti itu Nah Terus juga ada faktor Kelingkungan Nah, faktor lingkungan itu Dia bertemannya Salah dengan temannya Yang harusnya tidak boleh ditemani Seperti itu Kalau seandainya pun sudah punya teman seperti itu Artinya teman terus mengingatkan Bahwa hal yang kita lakukan itu adalah salah Sebagainya Jadi Arti-faktor juga Faktor keluarga juga penting Dalam hal sifatnya Memberikan faktor Faktor keagamaan Ya, kita disebutkan sama orang tua Misalnya Jangan pernah melakukan penjahatan Jangan pernah melakukan hal-hal yang negatif Misalnya Itu adalah peranan dari orang tua Faktor keagamaan juga penting Seperti itu Nah, berarti Yang penyebab-penyebab ini Kebanyakan dari internal juga Ada yang dari external juga Nah, kalau zaman dulu Atau zaman Kak Mio nih Kira-kira kena kalang maja Seperti Tauran sekarang Ini sudah ada dulu, Kak? Oke Kalau bicara kena kalang lagi Tentunya di era globalisasi ini Di era IT misalnya Informasi dan teknologi Ini berbeda Kalau dulu Artinya Kena kalang maja Tidak seperti sekarang Kalau dulu Misalnya Kena kalang maja Itu Dia misalkannya Tapi tidak ada yang Membawa senjata tajam Misalnya Nah, terus juga Kena kalang maja Mungkin bisa dikatakan Di sekolah yang pokok Dan sebagainya Kalau sekarang itu Sangat luar biasa Apalagi Sebenarnya Ada ID Misalnya Seperti itu Ada handphone Ada gadget Dan sebagainya Ada kelihatan Ketiatannya Sifatnya Kena kalang maja Yang Merakibat daripada Bukan hanya Yang melakukan Kena kalang maja Tetapi Bisa menjadi kejahatan Seperti itu Ada kebunuhan Ada tawuran Bobo senjata Sajam Dan sebagainya Seperti itu Nah Bagaimana caranya Kami bisa Mengkontor Atau Kayak Mengantisipasi Untuk kenyang kalang maja Yang pertama Kebiatan positif Kalau di sekolah Kebiatan positif Harus dijalankan Peranan guru Ini harus menjadi Kebiatan terdepan Kalau di sekolah Seperti itu Teman yang baik Teman yang mengingatkan Pergaulan yang positif Artinya Pergaulan positif Ini artinya Ada teman yang Berbagai kebiatan yang positif Itu boleh diikuti Dan sebagainya Artinya Teman yang sudah Melakukan negatif Diingatkan Dan sebagainya Oh ini tidak boleh Karena ini Sehubungan dengan Kemenang-sehubungan Daripada Prestasi yang bersambutan Di rumah juga Seperti itu Jadi harus aduk Kemenang positif Sering berkomunikasi Dengan orang tua Terlalu Pergaulan Sebagainya Pergaulan Perlu kita Perhatikan Lebih penting Dan lebih dalam Menurut kakak Siapa saja Yang perlu Berperan Untuk mencegah Kadang kalang maja Oke Kalau untuk di sekolah Peranan semuanya Itu penting Apalagi Kalau yang dinamakan Warga sekolah Warga sekolah Ada kepala sekolah Ada guru Ada teknik Ada siswa Termasuk Penguat sekolah Semua sebuah peran Kepala sekolah Sebagai pemimpin Di sekolah Dia harus membiarkan Kegiatan-kegiatan yang positif Dilaku sikap Seperti itu Guru juga Di kelas Dia tidak membedakan Antara satu Dengan yang lain Memperi tugasnya Sebagai guru Tapi kepedidik juga Ada teknik Memposisikan Untuk hal-hal Yang positif Menteri pelayanan Yang paling penting Itu adalah siswa Siswa itu Paling penting Saling berinteraksi Saling berkomunikasi Tidak melewakan Kenakalan maja Menurut kakak Sikap guru Yang dilakukan Atau diambil Ketika ada Anak gurutnya Melakukan Kenakalan maja Seperti guli Atau Kayak tauran Gimana Menurut kakak Yang pertama Guru itu Ada yang terganti Daripada orang tua Artinya Di sekolah Pertuannya Adalah guru Guru harus Memberikan contoh Memberikan hal yang Positif Kegiatan Artinya Tidak membedakan Antara siswa yang satu Dan siswa yang lain Tidak melakukan Hal-hal yang Negatif Misalnya Kenapa Apa yang dikatakan guru Itu yang akan dicerna Oleh siswa Baik positif Maupun sebaliknya Jadi guru itu Memberikan contoh Siswa juga Saling menghargai Kenapa Guru adalah orang tuanya Murid Sedangkan Kembalikannya Guru melihat Muridku adalah Anaknya Solusi untuk Menghadapi Kenakalan remaja Ada dua Solusi Sebetulnya Yang pertama Ada upaya Preventif Upaya preventif Ini adalah Upaya bagaimana Mencegah Kenakalan remaja Itu tidak terjadi Seperti Sosialisasi Ada penyelitian Hukum Yang dilakukan Oleh Pihak luar Apakah itu Pihak kondisi Terus juga Pihak dari Dinas Penyelitian Dan sebagainya Atau masuk dari Sekolah juga Agar tidak terjadi Terus yang kedua Upaya yang dilakukan Adalah bagaimana Dari siswa Jika di HG Tenggak-HG Tenggak Bermaja Sudah ditingkatkan Ada yang bisa Membedakan Dengan negatif Dan Yang terlukan Seperti-lukan Nah Menurut kakak Sudah se-efektif Apa sih Upaya-upaya Yang dilakukan Atau Menanggapi Atau Menanggapi Kenakan Kenakalan remaja Oke Kalau Saatnya Menyembuhi Se-efektif Itu Artinya Ada penurunan Atau Ada Hal-hal Sifatnya Tidak ada Yang nama Kenakalan remaja Kenakalan remaja Ini dilakukan Oleh Selumaja Yang masing-masing Itu berbeda Tingkat Kenakalannya Saya sampai Kepada Ada beberapa Tingkat Kenakalan remaja Yang menurutkan Siswa itu sendiri Di saat Dia tidak ada Yang menurutkan Itu bisa Dikanda efektif Minimal Berkurang Ada penurunan Ada penurunan Tapi Upaya Sosialisasi Penurunan Itu harus Djalankan Sehingga Proses Kenakalan remaja Itu berkurang Kenakalan Itu akan Melusak Prestasinya Melusak Masa Depannya Berarti Kita Kegiatan positif Di sekolah Dan Guru Itu sebagai Garnetan depan Buat Mengcounter Hal-hal Kayaknya Itu juga Penting Berarti Ya Kak Tidak Hanya Untuk Orang tua Tapi Guru Dan Teman-teman Daling Sekitar Juga Penting Berarti Ya Kak Nah Pesan Kak Mio Untuk Generasi Muda Dan Meningkat Meningkatkan Kualitasnya Meningkatkan Kemampuannya Meningkatkan Persepasinya Agar Kenapa Dengan Itulah Mereka Akan Menjadi Orang-orang Hebat Kemudian Hari Sedangkan Untuk Generasi Di sekolah Kemarin Misalnya Kegiatan Positif Harus Lebih Banyak Misalnya Kegiatan Olahraga Kegiatan Siswa Oksi Sebagainya Apa Namanya Lomba-lomba Ya Seni Kebudayaan Sebagainya Karena Itu akan Menunggulkan Persepasian Persepasian Positif Kenapa Banyak yang Tidak Muncul Nah Tapi Di saat Berasalahkan Kegiatan Dia akan Muncul Nah Orang Itu bisa Karena Biasa Dengan Untuk Kegiatan 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 Pesan Untuk Studio Broman Oke Untuk Studio Broman Kegiatan Sepertinya Ini adalah Kegiatan Positif Penyampaian Keilmuan Seperti ini Ini harus Terus Dijalankan Termasuk Dengan Sumber Yang berbeda-beda Ada Sumber Pemuda Misalnya Sumber Organisasi Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Dan sebagainya Kadang-kadang Apakah Kegiatan Seperti ini Ini positif Sekali Apalagi Dengan Forecast Seperti ini Ini akan Memunculkan Hal-hal Yang Benyak Penyampaian Informasi Sekarang Ini Wawancaranya Bisa dengan Forecast Bisa dengan Video Contek Harus Senang banget Bisa Ngobrol Kami Dengan Kesempatan Kali ini Nah Sahabat Beroman Kita Sudah Pasti Bisa Mengaksesipasi Untuk Kenaikan Bajar Sekarang Dan Untuk Depannya Juga Kita Jangan Mengikuti Hal-hal Negatif Yang Berada Di Yang Sekitar Kita Harus Mencari Hal-hal Positif Nah Baiklah Teman-teman Saya Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wassalamualaikum